Oke teman-teman, selamat datang di Bas Bahan Ajar YouTube Channel. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas latihan berikut ini. Tetapi, sebelum kita masuk ke pembahasan video, saya akan mengajak teman-teman untuk terlebih dahulu mengklik tombol subscribe pada channel ini dan nyalakan loncengnya, lalu klik like pada video ini jika kalian merasa terbantu. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan videonya. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan membahas latihan uji pemahaman BAP 6 di halaman 189 sampai dengan halaman 190 di buku paket Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial untuk SD kelas 5, semester 2, Kurikulum Merdeka. Nah, di sini kita akan bahas ada 3 pertanyaan di sini, bagian A, B, dan juga bagian C. Langsung saja kita ke bagian A terlebih dahulu, kita baca soalnya. A, Indonesia sebagai negara maritim dan agraris. Pilih salah satu kondisi geografis negara Indonesia dan jawab pertanyaan berikut. Nah, jadi di sini kita akan menjawabnya berdasarkan yang akan kita pilih. Kita akan menjawab sebagai negara maritim atau kita akan menjawab sebagai negara agraris. Langsung saja jawabannya sebagai berikut, saya di sini akan menjawab sebagai negara agraris. Nomor satu, mengapa Indonesia disebut sebagai negara agraris? Jawabannya, karena memiliki wilayah daratan yang luas, tanah yang subur, sehingga cocok untuk aktivitas bercocok tanam. Itu jawabannya. Lanjut ke nomor dua. Apa potensi dan kekayaan dari negara agraris? Jawabannya, potensi yang berhubungan dengan pertanian, perkebunan, perhutanan, dan pertarnakan. Itu jawabannya. Lanjut ke nomor tiga. Bagaimana menjaga kestarian negara agraris? Jawabannya, menjaga kesuburan tanah dengan tidak membuang limbah atau sampah yang bisa merusak tanah. Melakukan tebang pilih tanam sehingga hutan ada waktu untuk bertumbuh, mengambil dengan bijaksana, membuat pembangunan dengan bijaksana sehingga wilayah bercocok tanam serta hutan masih tetap terjaga. Nah, itulah jawabannya. Silakan kalian salin untuk Indonesia sebagai negara agraris. Kita lanjut lagi kemudian ke bagian B. Pengelompokan SDA. Buatlah tabel yang berisi minimal lima macam SDA yang ada di Indonesia, kelompokan SDA tersebut menjadi SDA hayati, non hayati, SDA yang bisa diperbarui, dan SDA yang tidak bisa diperbarui. Langsung saja, jawaban tabelnya sebagai berikut. Sumber daya alam, kelompok, dan dapat diperbarui. Yang pertama, hutan dan kayu. SDA hayati, dapat diperbarui? Ya. Yang kedua, minyak bumi. Kelompok, sumber daya alam, non hayati, dapat diperbarui? Tidak. Yang ketiga, ikan laut. SDA hayati, dapat diperbarui? Ya. Yang keempat, batu bara. Kelompok, SDA non hayati, dapat diperbarui? Tidak. Yang kelima, tanah pertanian, dapat diperbarui? SDA hayati, dan dapat diperbarui? Ya. Itu jawabannya. Silakan kalian salin tabelnya di buku kalian masing-masing. Kita lanjut lagi ke bagian yang C. Pemanfaatan SDA yang berlebihan. Indonesia kaya akan sumber daya laut, banyak yang bisa kita manfaatkan dari laut. Salah satunya sebagai sumber pangan. Sebutkan dua kelompok, dampak yang terjadi jika kita melakukan penangkapan ikan menggunakan peledak. Peledak. Ini peledak ya. Menggunakan peledak. Jawabannya? Dampak yang terjadi jika kita melakukan penangkapan ikan menggunakan peledak. Satu, rusaknya ekosistem laut sehingga ikan dan sumber pangan laut lainnya terancam populasinya. Dua, hewan-hewan laut yang masih kecil dan telur-telurnya juga akan terkena ledakan sehingga akan kesulitan berkembang biak. Akibatnya, hewan-hewan sebagai sumber pangan ini akan kesulitan dibubut didayakan. Tiga, terumbu karang sebagai habitat banyak hewan laut akan ikut rusak sehingga banyak hewan yang kehilangan habitatnya. Yang keempat, hewan dan tumbuhan laut yang ada di sekitar ledakan akan ikut mati walaupun bukan menjadi target tangkapan layan. Hal ini akan membuat menurunnya ke anegi ragaman hayati di laut kita. Nah itulah jawabannya. Silahkan kalian salin dari bagian A, B, dan juga C. Semoga jawabannya bermanfaat dan membantu. Jika ada jawaban yang kurang jelas atau kurang dimengerti, silahkan kalian tanyakan di kolom komentar di bawah. Saya akhiri video kali ini dan sampai jumpa di latihan berikutnya.